Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 5. Sedangkan ketiga pengawal Liong Ketoh kembali ke istana, sambil menggotong mayat seorang rekan mereka. Ketika mereka sudah bergabung dengan Liong Ketoh serta kedua pemikul tandu di dekat pintu HO Ucaimui di belakang istana, terdengar Liong Ketoh mengeram sambil mengepal-ngepal tinjunya, bocah ingusan itu agaknya makin besar kepala. Caranya menentang aku sudah mulai kasar, care kampungan. Baik, besok akan kulaporkan semua ini kepada Sri Baginda. Lalu Liong Ketoh terbatuk-batuk lama sekali, sampai tubuhnya terbungkuk-bungkuk. Latihan lari malam itu benar-benar tidak direncanakan, sampai paru-parunya terasa hampir rontok. Pagi harinya, dibangsal kediaman Pangeran Honglik. Seorang taikam kecil yang menjadi pelayan pribadi Pangeran Honglik, dengan langkah lembut mendekati pintu kamar tidur Pangeran Honglik, lalu mengetuknya pelan-pelan. Taiku taikam, panggilnya agak takut-takut. Kemudian dia ulangi lagi beberapa kali. Dari dalam kamar, terdengar suara Pangeran Honglik menguap, dan terdengar suaranya yang masih ogah-ogahan. Siapa di luar? Hamba haiku. Mohon ampun sebesar-besarnya karena telah mengganggu Taiku. Ada apa? Tidak biasanya kau bangunkan aku sepagi ini. Ampun, Taiku. Ada panggilan dari Sri Baginda yang sekarang menunggu di bangsal Yang Wan Kiong, agar Taiku segera menghadap. Taiku juga dimohon membawa. Serta ketiga pengawal yang sering bersama Taiku. Terdengar suara perlahan di dalam kamar yang menandakan keheranan Ngeran Honglik. Lalu, di bangsal Yang Wan Kiong itu ada siapa lagi selain Hohong? Di sana juga ada Ong Yaliong Ketoh, sesaat lamanya dari dalam kamar tidur. Pangeran Honglik cuma terdengar suara langkah hilir mudik dan dehem-dehem kecil. Lalu kata putra mahkota itu, baiklah, Hai Chu. Suruhlah An Chu menyiapkan perlengkapan mandiku dan pakaian ku, dan suruh Kui Chu memanggil tiga pendekar Heng San Sam Kiam dari bangsal Bwe Hoa Kiong kemari. Baiklah, Hai Chu. Kemudian si Taikam kecil Hai Chu itu pun pergi menjalankan perintah. Tidak lama kemudian, Pangeran Honglik dan ketiga pengawal kepercayaannya yang diambil dari Cii Hwi Kun, kelompok pengawal Jubah Hungu, yang berjalan bersama ke bangsal Yang Wan Kiong. Tiga pengawal itu masing. Masing adalah Jian Eng Kiam, Pedang Seribu Bayangan, Ho Seliang, Lam Tai Hong, Prahara Selatan, Aoyang Kong dan Hui Kiameng, Pendekar Pedang Terbang, Teng Jiu. Ketika mereka memasuki bangsal, segera terlihat Liong Ketoh yang wajahnya merah padam, mirip orang ketika sedang mengejan dalam kakus. Juga nampak tiga pengawal pribadinya yang nampak babak belur, penuh balutan-balutan berdarah di beberapa bagian tubuhnya. Selain itu masih ada pula sesosok mayat yang dibaringkan di lantai. Kaisar Yong Cheng sendiri nampak duduk di sebuah kursi beralas kulit macan tutul. Pangeran Hang Lik dan ketiga pengawalnya cepat-cepat berlutut kepada Kaisar. Apakah Huhang memanggil hambatannya Pangeran Hang Lik? Ya, bangunlah, kata Kaisar Yong Cheng yang suaranya terdengar ramah. Juga kepada ketiga pengawal Pangeran Hang Lik, kalian juga, sobat-sobat lamaku. Terima kasih, tuanku, sahut ketiga pendekar Heng San Sam Kiam itu. Dulu, semasa Kaisar Yong Cheng masih mengembara sebagai pendekar dengan nama Samaran Sili Yong Chu, antara lain ia bersahabat dengan ketiga pendekar ini, sehingga ketika terjadi persaingan merebut tahta beberapa tahun kemudian, ketiga pendekar itu berhasil dirangkul menjadi pendukungnya. Itulah sebabnya ia bersikap seperti teman lama kepada ketiga orang itu. Kaisar Yong Cheng juga tidak tahu kalau ketiga bekas teman lama itu sebenarnya kecewa, setelah melihat kera pemerintahannya yang bertangan besi. Kaisar hanya merasa gembira melihat ketiga pendekar itu nampak dekat hubungannya dengan Pangeran Hang Lik, anaknya. Dikiranya dengan demikian ketiga pendekar itu tetap setia kepada dirinya dan keturunannya. Sementara itu Liong Ketoh telah berbicara, Tuanku, apakah hamba sudah boleh diperkenankan bicara? Kaisar Yong Cheng mengangguk sedikit. Silahkan, Paman. Liong Ketoh lalu menatap penuh kebencian kepada ketiga pengawal Pangeran Hang Lik, dan berkata kepada Pangeran Hang Lik, Pangeran, hamba mohon dengan sangat agar ketiga pengawal Pangeran itu dijatuhi hukuman mati Pangeran Hang Lik mengerutkan alisnya, sedangkan Heng San Sem Kiam terkejut. Kehormatan macam apa ini, sehingga Liong Ketoh yang biasanya cuma memfitnah pejabat-pejabat kalangan atas, tiba-tiba sekarang mengincar pengawal-pengawal biasa seperti mereka? Ataukah Liong Ketoh sudah tahu, kalau mereka bertiga diam-diam pernah berikrar untuk mendukung Pangeran Inti, setelah kecewa terhadap Kaisar Yang Keng. Pangeran Hang Lik lah yang mewakili pertanyaan dalam hati ketiga pendekar itu, Paman, mohon disebutkan alasannya kenapa aku harus menghukum mereka begitu berat. Karena mereka telah berani melakukan percobaan penculikan dan pembunuhan terha. Pangeran, hamba mohon dengan sangat agar ketiga pengawal pangeran itu dijatuhi. Hukuman mati. Dap seorang angga otak keluarga istana. Semalam hamba telah diserang mereka. Biarpun mereka memakai kedok, tetapi hamba yakin merekalah yang melakukan. Lihat, seorang pengawal pribadi hamba tewas, dan tiga lainnya luka-luka, menandakan betapa bersungguh-sungguhnya mereka hendak membunuh hamba. Dengan tuduhan ini, sebenarnya Liong Ketoh bermaksud pula menuduh Pangeran Hang Lik di hadapan Kaisar. Namun karena tidak berani menuduh langsung, maka hanya berani menuduh ketiga pengawal Pangeran Hang Lik. Ia berharap agar Kaisar sendiri yang mendapat kesimpulan bahwa ketiga pengawal itu takkan berani bertindak kalau tidak disuruh oleh Pangeran Hang Lik sendiri. Dengan demikian Pangeran Hang Lik akan menimbulkan kesan jelek di mata ayahandanya sendiri, begitulah harapan Liong Ketoh. Peristiwa itu terjadi malam tadi tanya Pangeran Hang Lik sambil tersenyum. Ya sahut Liong Ketoh ngotot. Senyuman Pangeran Hang Lik pun semakin melebar, bahkan ketiga pendekar Heng San Sam Kiam itu pun ikut tersenyum. Kata Pangeran Hang Lik. Paman, semalam kami bertiga tidak melangkah keluar dari dinding istana. Aku bermain catur dengan hoto aku sampai enam babak, sedang Awiyang Jiko dan Teng Semko menonton pertandingan kami sambil minum arak dan makan kacang. Kalau Paman tidak percaya, silakan panggil pengawal-pengawal yang semalam tugas jaga sekitar pondok Jing Tiok Ting. Mereka akan menjadi saksi bahwa apa yang kukatakan ini benar. Liong Ketoh nampak jadi agak salah tingkah. Sebentar mengusap-usapkan telapak tangan ke jubahnya, sebentar lagi mengelus jemgotnya, dan macam-macam lagi. Dan setelah berdehem-dehem sebentar, ia masih juga mencoba ngotot dengan tuduhannya. Tetapi, penjahat-penjahat itu berjumlah tiga orang, dan semuanya bersenjata pedang. Pangeran Hang Lik tertawa lagi, di kota Pak Hia ini entah ada berapa ribu pemain pedang, apakah mereka juga paman tuduh semua? Lagi pula, kalau benar-benar hoto aku bertiga yang menghadang paman, biarpun jumlah pengawal paman dilipat sepuluhkan, apakah paman pikir pagi ini paman masih hidup? Maaf, merasa bahwa tuduhannya memang terlalu lemah, Liong Ketoh lalu berpaling kepada Kaisar Yong Cheng dan berkata, Ampun, tuanku. Hamba mohon tuanku memberi keputusan dalam urusan yang telah mengancah nyawa. Hamba ini. Nyata dia pun mulai merengek, minta agar Kaisar membelanya. Kaisar Yong Cheng mengurut jenggotnya dan menjawab, bukankah paman sudah mendengar keterangan Hang Lik? Aku rasa dia berkata benar. Aku sendiri kenal kepandayan hebat dari ketiga sobat masa mudaku dari Heng San ini, ketika aku dulu masih berkelana di rimba persilatan. Terima kasih, tuanku, Heng San Em Kia menjawab serempak demi kesopanan. Sedangkan Kaisar Yong Cheng melanjutkan, maka kusarankan agar paman menyudahi saja urusan kecil tak berarti ini, dan lebih memusatkan perhatian kepada pelaksanaan rencana besar yang sudah kita bicarakan kemarin. Yang dimaksud rencana besar ialah rencana untuk menjatuhkan Iken Giau tanpa membahayakan tahta. Keruan Leong Ketoh jadi agak penasaran, sebab urusan keselamatan dirinya ternyata cuma dianggap urusan kecil oleh Kaisar. Maka dia pun dekat berkata, Ampun tuanku, ketiga perwira berkedok yang mencegat hamba itu ada hubungannya dengan rencana besar yang kita rancang. Mereka mencegat hamba untuk memaksa hamba memberitahukan mereka tentang. Kaisar Yong Cheng cepat mengangkat punggungnya dari sandaran kursi, lalu mencegah, tunggu, paman. Leong Ketoh mengatupkan mulut. Sedang Kaisar berkata kepada Hang Lik. Hang Lik, kau dan ketiga sobat dari Heng San itu boleh mengundurkan diri. Paling tidak disinilah Leong Ketoh boleh merasa unggul dari pangeran Hang Lik, sebab Kaisar mempercayainya untuk berbincang soal rencana besar itu sedangkan pangeran Hang Lik disuruh pergi tidak boleh ikut mendengarkan. Namun pangeran Hang Lik bersikap tenang saja. Setelah berlutut ayah handanya, dia pun mengundurkan diri dengan mengajak ketiga pengawalnya. Hanya saja, setelah sampai di luar bangsa Liang Wan Kiong, pangeran Hang Lik menggerutu sengit, Hem, ayah handa menganggap aku masih sebagai anak ingusan yang tidak boleh tahu apa-apa. Sebaliknya malah suka mendengarkan ucapan beracun dari ular tua itu. Ho Sel yang bertanya, bagaimana dengan nasib kami, pangeran? Jangan-jangan. Sri Baginda akan mempercayai bahwa kami bertigalah yang semalam menghadang Leong Ngong ya? Kalian bertiga jangan khawatir. Semalam bukankah kalian bertiga memang bersamaku sampai hampir pagi? Siapapun yang nekat menuduh kalian, berarti sama dengan menuduh aku sebagai pembohong, sebab aku akan menjadi saksi buat kalian. Terima kasih, pangeran. Sementara itu, di dalam bangsa Liang Wan Kiong, Liang Ketoh belum pergi dari situ. Pengawal-pengawalnya sudah disuruhnya pergi lebih dulu, kemudian Liang Ketoh sendiri terlibat dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh dengan Kaisar Yong Cheng. Jadi, ketiga perwira berkedok yang menghadang Paman itu mengancam Paman, agar Paman mengatakan tentang rencana kita terhadap Ni Kenggiau. Benar, tuanku. Apakah Paman tidak salah dengar? Tidak, tuanku. Hamba bersumpah. Para pengawal hamba serta dua pemikul tandu itu pun mendengar hal yang sama. Wajah Kaisar nampak menjadi gelisah. Aneh. Bukankah kita baru membicarakannya berdua dan belum ada orang ketiga? Bahkan Hang Lik pun tidak ku beritahu. Bagaimana perwira-perwira di luar istana itu tiba-tiba malah sudah menaruh kecurigaan? Hamba pun keran sekali. Tuanku. Ini berbahaya sekali, pasti ada metu-metu di istana ini. Metu-metu Ni Kenggiau yang tanpa kita ketahui telah mencuri dengar pembicaraan kita. Dan kalau sampai ke kuping Ni Kenggiau, dia bisa marah, padahal angkatan perang masih tergenggam di tangannya. Biarpun Kim Sengpa setia kepada tuanku, namun kalau Ni Kenggiau sudah nekat, tentu gampang saja Kim Sengpa akan dipitasnya seperti semut. Paman, kata Kaisar Yong Ceng tiba-tiba sambil menyeringai bengis sehingga Liong Ketoh merinding. Hamba, tuanku. Sekarang kita perlu mengadakan langkah pengamanan, agar rencana kita berjalan aman. Untuk itu dibutuhkan pengorbananmu, Paman, betul tidak? Maksud tuanku suara Liong Ketoh agak tercekik. Khawatir kalau tiba-tiba Kaisar menginginkan dirinya lah yang dijadikan tumbau rentana itu. Karena itu, Paman, kedua pemikul tandu jolimu dan ketiga pengawal Paman yang masih hidup itu, harus dilenyapkan. Secepat mungkin, sebelum mulut mereka pun ikut-ikutan bocor. Sebab semalam mereka sudah ikut mendengar kata-kata para perwira berkedok itu. Baik, baik. Segera hamba laksanakan. Tuanku, sahut Liong Ketoh agak lega. Demi keselamatannya sendiri, ia tidak sayang lagi kepada orang-orang yang selama ini mengabdi kepadanya. Tetapi siapakah metu-metu dalam istana ini, yang membocorkan pembicaraan rahasia kita kemarin? Aku punya caraku sendiri. Paman, pasti pelayan-pelayan dekatku yang tak pernah jauh. Daripada aku. Karena itu, hari ini juga aku pun akan mengadakan pembersihan. Ringan saja Kaisar Yong Cheng Ming ucapkannya padahal pembersihan itu bisa melenyapkan puluhan nyawa kaum pelayan mana yang dicurigai sebagai metu-metu Nikeng Giau. Dan, bagaimana dengan ketiga perwira berkedok itu? Aku sudah punya daftar nama para perwira yang selama ini ada hubungan dekat dengan Nikeng Giau. Akanku perintahkan Hab Toh dan Toh Jiat Hang untuk meneliti mereka satu persat. Liong ke Toh mengangguk-angguk, lalu berkata, Kalau begitu, hamba diperkenankan mengundurkan diri, tuanku. Silahkan, Paman. Hari itu juga terjadi kegemparan di istana. Dengan dalih ada komplotan yang mengancam nyawanya, yang Cheng menyingkirkan seluruh pelayan pribadinya. Ia yakin bahwa metu-metu Nikeng Giau dalam istana itu ada di antara pelayan-pelayan pribadinya, namun daripada susah-susah mencari tikus dalam rumah maka ia lebih suka membakar rumahnya sekalian toh tikusnya akan ikut mati. Dengan demikian, puluhan pelayan yang tak bersalah ikut menggelinding batok kepalanya oleh Golok Al-Kojo. Tanda bintang. Di sayah satu ruangan dari salah satu rumah dari puluhan ribu rumah yang ada di Pak Kya, berlangsung sebuah pertemuan. Ada tujuh orang perwira di tempat itu, mereka saling berbicara dengan wajah amat bersungguh-sungguh, kadang-kadang tegang, tidak jarang ada yang berbicara keras sambil mengebrak meja. Pembunuhan para pelayan kaisar itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Sri Baginda. Dan orang kita yang ada di antara pelayan-pelayan itu pun ikut terbunuh, dan aku yakin memang dia seoranglah yang sebenarnya diincar. Hanya karena Sri Baginda tidak tahu pasti siapa yang telah memberituh kita, maka Sri Baginda membunuh semua pelayannya untuk gampangnya saja kata seorang perwira berjenggot panjang, dengan hati yang panas. Benar, Saudara Oh Bunkai sambut seorang perwira lain yang mukanya gemuk bundar, dirahangnya ada bekas luka yang didapatnya dalam suatu pertempuran. Kita semua yakin. Alasan adanya komplotan para pelayan yang hendak membunuh Sri Baginda itu hanyalah dalih palsu untuk menyembunyikan hal yang sebenarnya. Aku yakin ada suatu rencana jahat yang sedang ditujukan kepada Goan SWNI Kenggiau. Aku yakin. Hanya karena takut rencana itu bocor, maka Sri Baginda telah melakukan pembunuhan besar-besaran untuk menyumbat sumber berita kita di dalam istana. Aku menduga keras, ini pasti pokalnya si mulut busuk liong ketoh. Bukan rahasia lagi buat kita, bahwa dia amat iri kepada kedudukan Goan SWNI kita dan tentu tambah iri lagi setelah mendengar tentang kemenangan Goan SWNI yang gemilang di Jinghai. Pasti ulah bangsa tua itu. Coba pikir, saudara-saudara, masuk akalkah kalau kita anggap rentetan kejadian akhir-akhir ini hanya semacam kebetulan saja? Mula-mula liong ketoh sering berbincang-bincang dengan Sri Baginda, begitu laporan orang kita di istana sebelum matinya, lalu peristiwa pembunuhan itu. Masuk akalkah kalau ini dianggap kebetulan saja? Benar. Pasti ulah liong ketoh-toh yang iri. Selama ini, angkatan perang telah mengalami kemajuan yang membanggakan berkat pimpinan Goan SWNI Kenggiau, mengalami peningkatan disiplin. Tidak ada lagi prajurit yang berjiwa lemah. Semuanya adalah karena pimpinan Goan SWE kita. Kalau sampai Goan SWE kita berhasil disingkirkan, berantakanlah apa yang sudah dicapai selama ini. Ini harus kita cegah dengan pengorbanan apapun. Lalu bersahut-sahutanlah perwira-perwira pengikut fanatik Nikenggiau di ruangan itu, beradu kerasnya suara, sambil mengacung-acungkan tinju ke langit segala. Mereka bukan cuma mendukung Nikenggiau, tetapi juga berang karena semuanya bercuriga bahwa Nikenggiau sedang hendak disingkirkan. Hiruk pikuk suara-suara emosional itu meredah ketika seorang perwira ubanan bernama Pui Chiong mengangkat tangannya, meminta agar rekan-rekannya diam. Sesaat kemudian, ruangan itu sudah menjadi sunyi, semuanya siap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Pui Chiong yang mereka segani karena umurnya. Kita boleh marah, saudara-saudara, tapi jangan sampai kemarahan itu menyeret kita ke dalam tindakan gegabah, sebab ini bukan urusan kecil yang bisa diselesaikan sekedar dengan keberanian dan kekuatan saja, kata Pui Chiong. Kita harus tetap mewas pada Iliong Ketoh, tapi kita tak bisa bertindak apapun kalau tidak bisa membuktikan niat jahatnya. Kalau kita bertindak ngawur kita malah akan menjadi bahan tertawaan banyak orang, kehilangan simpati umum, dan berarti juga mempermalukan Goan SWNI Kenggian sendiri. Perwira-perwira lain bungkam semua, sementara Pui Chiong meneruskan, tidak ada gunanya kita berkumpul kalau hanya untuk saling membakar kemarahan seperti ini. Kita harus menetapkan langkah yang jelas yang akan kita lakukan, dengan kepala dingin dan kecermatan yang tinggi. Oh Bun Kai, si perwira berjenggot painjang, tiba-tiba berkata, tapi jangan terlalu lambat bertindak. Goan SWNI kita sedang terancam intrik jahat. Situasi di istana saat ini persis saat Sa'ai menjelang jatuhnya Menteri Song dan Menteri Tan beberapa bulan yang lalu. Adakah sakku suk Liyong Ketoh, ada pembunuhan yang tak jelas latar belakangnya, persis sekarang ini. Itu semacam tanda bahwa Liyong Ketoh sedang ingin menjatuhkan seseorang. Pui Chiong mengangguk-angguk, aku sependapat, apalagi kita sudah tahu betapa dengkinya Liyong Ketoh kepada Goan SWNI, dan tentu berusaha menjatuhkan setiap ada kesempatan. Tapi aku tidak sependapat dengan tindakan kasar yang dilakukan Saudara Oh, Chiu dan Koan dua malam yang lalu. Mencegat Liyong Ketoh di jalanan, memaksa dia bicara, dan apa hasilnya? Tidak ada hasil apa-apa. Malahan sekarang pihak istana mungkin akan bertindak semakin hati-hati, dan membabat sumber berita kita dalam istana. Nah, malahan merugikan kita dan menyulitkan tindakan kita selanjutnya bukan? Tetapi kami berhasil melarikan diri, dan bahkan Liyong Ketoh tidak tahu siapa kami, sebab waktu itu kami bertiga memakai kedok, bantah Oh Bun Kai untuk meringankan kesalahannya sendiri. Tapi kalau setiap dari kita bertindak sendiri-sendiri, tanpa menyesuaikan langkah atau merundingkan dulu dengan rekan-rekan lain, lama-lama gerakan kita pun akan berantakan dan ditumpas dengan mudah suara Pui Chiong meninggi, setengah mendamprat. Ketiga perwira yang kena damprat itu menundukan kepala. Suasana jadi, hening untuk beberapa waktu, sampai Pui Chiong memperdengarkan suaranya yang kali ini sudah menurun kembali. Kalau saudara-saudara semua mempercayai aku sebagai senior yang usianya paling tua, turuti kata-kataku. Agar kita dapat mengambil langkah bersama yang kompak dan rapi, bukan bertindak menuruti emosi kalian sendiri-sendiri. Bagaimana? Ketika beberapa perwira menyatakan setuju, maka sisanya pun ikut mendukung pula. Gerakan itu memang harus ada pimpinannya. Bagus. Kawanan tukang copet saja ada pemimpinnya, apalagi kita, kata Pui Chiong puas. Kepemimpinanku atas saudara-saudara hanya dalam urusan ini, hanya di kalangan kita. Sedangkan di jalur resmi, atau di hadapan banyak orang, kita harus tetap seperti biasasa. Tuh sama lain, agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan kita. Bisa diterima. Semua perwira mengangguk-anggukan kepala. Sekarang ini kita belum tahu langkah apa yang akan dilakukan Liong Ketoh dalam rencana jahatnya, karena itu, kita pun hanya akan menunggu sambil menyerap keterangan sebanyak-banyaknya. Tiga hari lagi kita berkumpul di sini, dan kalian harus sudah membawa keterangan tentang gerak-gerik Liong Ketoh. Tapi ingat, kira kalian mencari keterangan tidak boleh kasar. Kalau sebelum tiga hari ada perkembangan yang gawat, kalian harus saling berhubungan dan berkumpul di sini. Paham? Paham sahut para perwira. Pergilah kalian, jangan lupa pesan-pesanku. Pertemuan rahasia para perwira yang fanatik kepada Nikeng Giau pun bubarlah. Oh Bun Kai meninggalkan tempat itu dengan kepala agak menunduk, hatinya masih merasa penasaran. Menuruti dorongan hatinya, ingin rasanya menyerbu istana dan meringkus Liong Ketoh, dan ia yakin Kaisar takkan berani bertindak kalau tahu dia anak buah Nikeng Giau. Namun agaknya Pui Cheong ingin menyelesaikannya secara halus dan Oh Bun Kai terpaksa harus menurut. Ia cuma berharap agar Nikeng Giau dan angkatan perangnya segera tiba di Pak Hia, supaya dapat segera memaksa Kaisar untuk membersihkan istana dari Liong Ketoh dan kaki tangannya. Pengah ia berjalan sambil menunduk, dengan pikiran melayang-layang, tiba-tiba di antara orang-orang yang berlalu lalang di jalanan itu ada seorang yang menepuk pundaknya dari belakang, Sambil menyapa, berjalan sambil melamun, Oh Heng, saudara Oh. Oh Bun Kai tergagap sambil menoleh ke arah penyapanya, dan dilihatnya Teng Giau yang dikenalnya sebagai salah satu anggota pengawal istana. Namun kali itu Teng Giau sendirian saja, pakaiannya pun bukan seragam pengawal, melainkan jubah preman yang sederhana dan berkesan santai. Oh, Teng Semke, kenapa sendirian saja? Sedang apa? Sekedar berjalan-jalan, mumpung tidak bertugas. Sumpek rasanya berada dalam istana terus, rasanya ingin juga sekali-kali melihat luar dinding istana. Tidak sedang menemani Pangeran Hong Lik. Tidak. Hari ini Pangeran Hong Lik mengatakan ingin beristirahat saja di bangsalnya. CH, ya, aku hampir saja lupa mengucapkan selamat kepadamu, Oh Heng. Senyuman gembira tiba-tiba merekah di wajah Oh Bun Kai ketika mendengar ucapan selamat itu. Sebagai manusia biasa, bagaimanapun juga ia senang mendapat perhatian dari orang lain. Terima kasih, Teng Semko. Yah, beginilah, untuk mendapatkan seorang anak laki-laki aku harus bersabar. Sebelas tahun lamanya. Enam anak yang ku dapatkan terdahulu perempuan semua, baru yang ketujuh inilah lahir lelaki. Teng Jiu merasa mendapat angin untuk menggabungkan langkahnya dengan Oh Bun Kai, maka dia pun berjalan mendampinginya. Ditimbulkannya simpati dari pihak Oh Bun Kai dengan bertanya lagi, apakah istri Oh Heng dan bayinya dalam keadaan sehat semua? Oh, baik, baik semua. Teng Semko, bagaimana kalau ku bagi kegembiraanku denganmu? Mari, mari, aku traktir kau di Pek, Goatlao. Di sana ada Bwe Hoa Keh Ting, bunga Bwe Masak Ayam, masakan Soh Chiu yang pasti akan membuatmu rindu kampung halaman. Bukankah Teng Semko berasal dari Heng San yang jauh di selatan? Sungguh beruntung perutku hari ini, Oh Heng. Mari. Tidak lama kemudian, kedua orang itu sudah duduk menghadapi hidangan di Pek, Goatlao, salah satu rumah makan terkenal di Pak Hia. Sambil makan minum, yang mereka omongkan. Tak lain dari soal-soal ringan, jauh dari soal-soal dinas, apalagi politik. Namun, dalam hati Oh Bun Kai sebenarnya punya tujuan juga. Teng Jiu adalah pengawal istana, kalau dibaiki terus, barangkali Teng Jiu bisa dijadikan sumber berita baru tentang apa saja yang terjadi dalam istana. Untuk kepentingan kelompoknya tentu saja. Kelompok pengikut fanatik nih Keng Giau. Tak diketahui oleh Oh Bun Kai, kalau Teng Jiu diam-diam juga punya tujuan sendiri. Hanya saja, kedua pihak masih berhati hai dan belum mulai merintis pembicaraan untuk mencapai tujuan masing-masing. Keduanya masih saja bicara soal-soal ringan. Mereka berada di lantai atas rumah makan itu, dekat jendela, sehingga bisa melihat orang-orang hilir mudik di jalan raya. Tengah mereka makan minum dengan santai, biarpun menyimpan pikirannya sendiri-sendiri, tiba-tiba terdengar tanggal Teng itu berdetak-detak keras. Lalu muncullah dua orang lelaki memakai jubah longgar, namun nyata benar. Tubuh mereka yang berotot kekar. Tatapan, mat mereka tajam. Jelaslah mereka itu pesilat-pesilat tangguh. Tetapi muka mereka justru pucat kekuning-kuningan, kelihatan kurang ajar. Juga ada kumis dan jenggot yang bentuknya agak tak karuhan. Begitu kedua orang ini duduk, mereka terus menatap tajam ke arah Teng Jiu. Teng Jiu sendiri sengaja menunjukkan sikap agak tegang, sehingga berhasil memancing Oh Bun Kai untuk bertanya, ada apakah, Teng Semko? Sambil agak membungkukan tubuh di atas meja, mendekatkan mulut ke telinga Oh Bun Kai, Teng Jiu berbisik, tidak apa-apa, saudara Oh. Teruskan saja acara kita, kalau mereka kurang ajar, itu akan menjadi urusanku. Karena sudah dipesan begitu, Oh Bun Kai tidak tanya-tanya lagi. Namun memang dasar watak manusia umumnya, semakin dilarang mengetahui sesuatu, malah semakin besar rasa penasaran untuk mengetahuinya. Begitu pula Oh Bun Kai, biarpun hanya disimpan dalam hati. Sambil makan minum, berkali-kali Oh Bun Kai. Melirik ke arah dua manusia bertampang aneh itu, dalam hatinya juga menduga-duga. Siapa mereka? Ada urusan apa dengan Teng Jiu si pengawal listana? Kedua orang bertampang janggal itu pun mulai menyantap, daging ayam goreng, tidak menggunakan sumpit melainkan hanya menggunakan jari-jari tangannya. Kemudian mereka mulai seenaknya melempar-lemparkan tulang-tulang ayam ke meja Teng Jiu dan Oh Bun Kai. Oh Bun Kai yang berangasan itu kontan mengebrak meja sambil berkata, lengan sengit, kurang ajar. Agaknya kalian mau cari perkara denganku, ya? Oh Bun Kai hampir berdiri untuk menghajar kedua orang, itu, namun Teng Jiu cepat-cepat berdiri pula untuk menekan pundak Oh Bun Kai sambil berkata, oh heng, ini urusanku. Oh Bun Kai menahan kejengkelannya dan duduk kembali. Sedangkan Teng Jiu merauk tulang-tulang ayam yang bertebaran di mejanya, lalu dengan tenangnya dibawa ke meja. Kedua orang itu untuk disebarkan ke meja mereka. Salah seorang dari mereka berteriak gusar, tiba-tiba ia berdiri dan langsung mengayunkan jotosannya ke arah hidung Teng Jiu. Namun Teng Jiu berkelit sambil menangkap tangan lawannya, sekaligus juga mengait kakinya. Lawannya terhuyung kehilangan keseimbangan. Keluar bentak Teng Jiu. Selagi keseimbangan lawannya belum mantap, tangan Teng Jiu yang satunya lagi telah mencengkeram ke punggung orang itu, lalu dengan dua tangan ia mengangkat dan melemparkan tubuh orang itu keluar jendela. Sedetik kemudian, dari bawah jendela itu terdengar suara gedubrakan bercampur jerit kesakitan orang tadi, disusul suara derap langkahnya yang berlari menjauh. Sementara itu, tamu bertampang aneh yang satu lagi juga telah menyerang dengan lebih ganas dari kawannya, lah mengangkat bangku untuk diayunkan mengeperup ke kepala Teng Jiu. Tapi gerakannya terlalu lambat. Selagi ayunan, serangannya baru setengah jalan, kaki Teng Jiu sudah menghumjam ke perutnya, dan cukup bertenaga untuk melemparkan tubuh orang itu beberapa langkah ke belakang. Tubuh orang itu langsung menggelundung ke lantai bawah tangga, dan dengan terpincang-pincang langsung ia kabur pula. Tentu saja si pemilik rumah makan merasa dirugikan, sebab kedua orang itu belum membayar dan tahu-tahu sudah kabur, tak mungkin disusul. Mau menagih ganti rugi kepada Teng Jiu juga takut karena melihat seragam perwira yang masih dikenakan Oh Bun Kai. Maklumlah, di jaman Kaisar Yong Geng itu tentara lebih ditakuti dari macan. Namun si pemilik rumah makan jadi lega ketika mendengar ucapan Teng Jiu. Semua kerugian akan aku ganti. Teng Jiu dan Oh Bun Kai pun lalu melanjutkan makan minum mereka. Tapi saat itulah Oh Bun Kai tak kuasa lagi menahan rasa ingin tahunya, sebenarnya, siapakah kedua orang tadi? Dengan berlagak masih jengkel, Teng Jiu menyahut, mereka adalah begundal-begundalnya Liong. Liong Ong, ya. Lagaknya seolah-olah jengkel, namun tidak berani menyebut nama Liong Ketoh begitu saja. Sikap yang seolah-olah benci tapi takut itulah yang di mata Oh Bun Kai kelihatan bersungguh-sungguh. Kebetulan Oh Bun Kai baru saja bubar dari rapat perwira-perwira yang fanatik kepada Nikeng Giau dan membenci Liong Ketoh sampai ketulang sung-sung. Maka terhadap Teng Jiu, sedikit banyak timbul kesan segolongan. Anak buah Liong Oh ya? Kenapa mereka mengganggu Semko? Kurang pasti. Mungkin karena aku sering membantu Pangeran Hong Lik dalam menjaga beberapa rencana Liong Ong, ya. Jadi dia sakit hati kepada aku, Sahut Teng Jiu agak berani untuk memancing bagaimana reaksi Oh Bun Kai. EMM begitu ternyata cuma sekian reaksi. Oh Bun Kai. Semko, soal mengganti kerugian. Kepada rumah makan ini, serahkan saja kepada aku. Bukankah aku yang berjanji mentraktirmu? Tentunya juga termasuk resiko-resiko seperti ini. Teng Jiu masih pura-pura sungkan. Oh Heng, mana bisa begitu? Keributan tadi bersumber dari diriku, seharusnya. Sambil tertawa dan menggoyangkan tangan, C.H. Bun Kai tiba-tiba berkata, Ah, jangan sungkan, Semko. Kau bermusuhan dengan Liong Ketoh, berarti tujuan kita satu arah. Bicara sampai di sini, tiba-tiba perwira itu cepat-cepat menutup mulutnya, karena merasa sudah bicara terlalu terbuka kepada Teng Jiu. Biarpun Teng Jiu adalah kenalan baik secara pribadi, di luar kedinasan, namun tidak termasuk dalam kelompok politik yang sepaham dan sekepentingan. Maka, cepat-cepat Oh Bun Kai mengalihkan pembicaraan ke soal lain, Ah, masakan di tempat ini benar-benar lezat. Juru masaknya mungkin orang asli dari Soh Ciu. Dengan berlagak seolah tidak memperhatikan ucapan Oh Bun Kai tentang tujuan kita satu arah tadi, Teng Jiu pun kemudian ikut memuji-muji masakannya. Selesai makan minum, Oh Bun Kai benar-benar merogoh kantongnya untuk membayari semua makan minum itu, termasuk ganti rugi atas kerusakan akibat keributan tadi. Teng Jiu mengucapkan terima kasih. Setelah mereka keluar dari rumah makan itu dan hendak berpisahan, Teng Jiu berkata, dalam waktu dekat, aku ingin melihat anak lelakimu yang baru lahir, Oh Heng. Kuharapkan dia pun akan menjadi seorang perwira segagah ayahnya. Tanda petik. Terima kasih, Sam Kuo. Sesaat Teng Jiu memperhatikan ke arah mana C.H. Bun Kai berjalan, lalu dia pun mengambil arahnya sendiri. Mula-mula mengikuti jalan besar, lalu tiba-tiba memblok ke sebuah jalan cabang yang agak kecilan, berbelok beberapa kali, sampai akhirnya memasuki sebuah rumah kecil yang letaknya. Rapat berhimpitan dengan rumah-rumah kecil lainnya. Teng Jiu masuk tanpa mengetuk pintu, lalu menutup kembali pintunya. Di dalam rumah itu, ternyata telah menunggu dua orang bertampang aneh yang tadi berkelahi dengan Teng Jiu di rumah makan. Tanpa adanya orang lain di ruangan itu, mereka ternyata tidak menunjukkan sikap bermusuhan, bahkan akrab. Bagaimana tanya orang yang tadi dilempar lewat jendela, sambil mengusap-usap mukanya. Kumis dan jenggotnya tiba-tiba lepas, menyusul lapisan-lapisan tipis lilin kuning yang tadinya melapisi wujah mereka. Ternyata, Kedua orang itu bukan lain adalah kakak-kakak seperguruan Teng Jiu sendiri. Jian Eng Kiam Ho. Sel yang dan Leng Tai Hang Awiang Kong. Sabar, Ji Su Heng, kakak seperguruan. Kedua, kita semua sudah tahu bahwa kelompok perwira yang fanatik kepada Ni Keng Giau itu amat tertutup, gampang curiga terhadap orang yang tidak termasuk kelompok mereka. Maka untuk mendekati, apalagi mencoba memancing keterangan dari mereka. Haruslah hati-hati sekali dan membutuhkan waktu lama. Jadi apa hasilmu hari ini? Hanya mendekatinya dan bicara soal-soal ringan. Tentang anaknya yang baru lahir, tentang masakan dan sebagainya. Cuma satu kali mulutnya kelepasan bicara, katanya aku dan dia bertujuan satu arah karena sama-sama bermusuhan dengan Leng Ketoh. Setelah itu ia ganti pembicaraan dan aku tidak berani mendesaknya, khawatir kalau dia merasa sedang diselidiki. Dia benar-benar mengira bahwa Tong Su Heng dan Ji Su Heng kaki tangan Leng Ketoh yang memusuhi aku, maka dalam dirinya sudah timbul pandangan setidak-tidaknya aku punya musuh yang sama dengan dia. Untuk langkah pertama, ini sudah cukup. Aoyang Kong menepuk keras-keras jidatnya sendiri, sambil menggerutu, Astaga, jadi pengorbananku melompat dari jendela lantai dua tadi hanyalah mendapat sekecil ini, Sam T. Lalu harus bagaimana, Ji Su Heng? Haruskah aku langsung bertanya sebanyak-banyaknya, supaya dia segera mencurigai aku dan kita pun takkan mendapatkan keterangan apa-apa? Sabarlah, ini bukan urusan yang bisa dilakukan dengan sekali geberat. Tapi, apakah sudah pasti bahwa pengikut-pengikut Ni Kong Giau itulah yang pernah mencegat Leng Ketoh di malam hari? Gegabah sekali kalau ku jawab sudah pasti, tapi dugaan kerasnya ya ke arah itu. Di Pak Hia ini banyak orang memenci Leng Ketoh si tukang fitnah itu, namun rasanya memang hanya pengikut Ni Kong Giau yang berani bertindak demikian. Lantaran kelompok itu merasa dirinya kuat di bawah pimpinan Ni Kong Giau. Ingat saja peristiwa ketika mereka berani menerobos masuk istana dengan senjata lengkap, lalu memaksa kaisar agar membubarkan jamuan makan yang sedang diadakan oleh Kim Seng Pa. Itu tanda bahwa mereka berani berbuat apa saja karena merasa kuat. Sesaat ketiganya bungkam dan merenung, lalu Teng Jiu memecah kesunyian, sebenarnya kita begitu bersusah payah seperti ini, kita ini berjuang untuk keuntungan siapa? Ho Seliyang sebagai saudara seperguruan yang tertua, lalu menjawab, Tujuan kita terutama ialah mendepak Ni Kong Giau sebagai tiang utama pemerintahan yang sekarang sehingga agak gampang untuk merobohkannya. Agar kita dapat memaksa teman lama kita si Liyong Chu pensiun dari kedudukannya sekarang, sebab ternyata ia telah ingkar janji dan menipu banyak pendekar sahabatnya. Si Liyong Chu adalah nama samaran kaisar Yong Cheng semasa belum bertahta, ketika masih berkelana sebagai pendekar di Rimba Persilatan. Setelah Ni Kong Giau roboh, menyusul Yong Cheng juga roboh, terus bagaimana? Setelah itu, ada dua pilihan calon kaisar yang baik, yang akan mensejahterakan rakyat. Yaitu Pangeran Hong Lik dan Pangeran Inti, entah yang mana kelak harus menggantikan Yong Cheng. Kita bertiga masih terikat sumpah. Setia dengan Pangeran Inti, meskipun saat ini dia tak terdengar kabar beritanya. Satu hal yang aku benci, dalam usaha merobohkan I Kong Giau ini seolah-olah kita bekerja untuk Liyong Ketoh si bangsa tua itu. Bukankah menurut Pangeran Hong Lik, si tua itu sedang merencanakan untuk merobohkan I Kong Giau karena iri? Kita seolah-olah membantu Liyong Ketoh, tapi hanya seolah-olah. Wujudnya, kita dan dia sama-sama ingin merobohkan I Kong Giau, tapi latar belakangnya berbeda. Kita bertindak karena menentang kelalimannya, sedangkan Liyong Ketoh didasari ambisi dan kebencian pribadinya, kata Ho Seliyang. Au Yang Kong menggaruk-garuk kepalanya, sedangkan Teng Jiu mencoba melengkapi penjelasan itu, Ji Su Heng, boleh saja kau membenci Liyong Ketoh, dan aku pun demikian. Namun kali ini kita harus memanfaatkan pengaruhnya untuk menyingkirkan I Kong Giau, sebab kekuatan kita sendiri jelas tidak cukup untuk menandingi. Ni Keng Giau yang berkuasa atas hampir 1 juta perajurit. Kalau kekuatan kita terlalu kecil, apakah tidak kita coba untuk menghubungi dan menghimpun orang-orang yang masih setia kepada pangeran Inti U Sulaw Yang Kong yang masih kurang puas karena harus satu jalan dengan Liyong Ketoh? Ji Su T, apakah kau pikir masih ada pendukung pangeran Inti di Pak Hia ini, kecuali kita bertiga, dan mungkin satu dua gelintir lainnya yang kekuatannya tak berarti? Apakah kau kira si Liyong Chu bisa hidup setenang sekarang kalau belum menyingkirkan semua pengikut pangeran Inti dari Pak Hia ini? Ada yang dibunuh diam-diam, ada yang ditugaskan ke pos-pos perbatasan yang saling berjauhan, dan entah bagaimana nasib yang lain-lain. Kita bertiga masih hidup, ini merupakan suatu keberuntungan dan tidak semua pengikut pangeran Inti seberuntung kita. Ini berkat ilmu bunglon kita. Karena itu, daripada susah-susah menghubungi pengikut-pengikut. Pangeran Inti yang masih ada dan saling berjauhan itu, kenapa tidak numpang Liyong Ketoh dalam melucut ini Kong Giau? Ji Su T, kita sedang main politik, jadi berpikirlah praktis sedikit. Baiklah eh, Toa Su Heng, rasanya kita sudah terlalu lama meninggalkan istana, kalau tidak segera pulang akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Baik, kita pulang, tapi masuknya ke istana harus mengambil jalan yang berpencaran dan jangan bersama-sama. Aku masih harus mampir ke toko lebih dulu, untuk membeli kado, kata Teng Jiu tiba-tiba. Kado? Buat siapa? Buat bayinya Ohbun Kai? Bukankah aku harus terus mendekatinya agar bisa menyadap apa yang akan dilakukan oleh para pendukung Ni Kang Giau? Kapan kau akan berkunjung ke rumahnya secepatnya? Tanda bintang. Di dunia persilatan sering terdengar omongan gagah macam ini, aku baru puas kalau bisa membunuh dengan tanganku sendiri. Namun omongan macam ini tidak laku di arna intrik di seputar tahta. Kenapa harus dengan tangan sendiri? Kalau bisa memakai tangan orang lain, ya pakailah tangan orang lain untuk menyingkirkan lawan politik, kemudian dengan tangan yang bersih tidak akan mengunjungi si korban sambil menyatakan ikut belasung kawa. Sepersepuluh kegiatan politik dilakukan untuk disorot rakyat dan diberi tepuk tangan. Sembilan persepuluhnya dilakukan di belakang layar untuk saling terkam dengan sengit, dalam rangka memperjuangkan tempat yang senyaman-nyamannya bagi diri sendiri. Berkat istilah yang sebenarnya tidak tepat, hubungan baik antara Teng Jiu dan Oh Bun Kai, akhirnya Teng Jiu berhasil mengetahui tempat dan waktunya pendukung-pendukung Ni Keng Giau akan berkumpul lagi untuk merundingkan langkah-langkah rahasia. Tidak diberitahu. Terang-terangan oleh Oh Bun Kai, namun dengan mengambil kesimpulan setelah memperhatikan ucapan-ucapan dan sepak terjang Oh Bun Kai. Dan sambil minta maaf sebesar-besarnya kepada Oh Bun Kai, dalam hati, Teng Jiu membisikkan keterangan itu ke pihak Liyong Ketoh. Oh Bun Kai memang sahabat secara pribadi, sayangnya Oh Bun Kai terlalu setia kepada Ni Keng Giau, padahal Teng Jiu ingin Ni Keng Giau jatuh. Maka ya begitulah. Malam itu di rumah Pui Chiong, perwira pendukung Ni Keng Giau yang usianya paling tua, dan oleh teman-teman sepahamnya diangkat sebagai pimpinan operasi penyelamatan Ni Keng Giau itu, para perwira pendukung Ni Keng Giau sudah kumpul semua. Jadi sudah jelasah, saudara-saudara kata Pui Chiong berusaha tetap tenang, agar kawan-kawannya jangan kehilangan kendali diri. Dari keterangan-keterangan kalian, dan juga yang aku peroleh lewat beberapa sumber dalam istana, dapat kita pastikan kalau memang ada. Sebuah rencana licik yang ditujukan kepada Goan SWE, didalangi oleh Liyong Ketoh. Sayangnya, Sri Baginda nampaknya malah merestui rencana Liyong Ketoh itu. Wajah para perwira menjadi tegang namun semuanya berusaha tetap bersikap disiplin menunggu kelanjutan kata-kata Pui Chiong. Inilah kelanjutannya, saudara-saudara, inikah balas jasa yang harus diterima oleh Panglima Tertinggi Kita, setelah beliau berjasa besar menaklukan pemberontakan di Jinghai? Inikah? Dia hendak disinkirkan lewat sebuah pengkhianatan. Dan bisakah saudara-saudara bayangkan, kalau sampai kedudukan Panglima Tertinggi itu diduduki orang lain kecuali Goan Winnie Kenggiau? Para perwira masih diam, tapi mati mereka mulai menyala, api fanatisme mulai menyala lebih hebat. Disiplin baja yang selama ini dibina dengan susah payah oleh Goan SWE kita akan hancur. Hancur. Prajurit-prajurit akan kembali menjadi pemalas-pemalas yang sekedar. Menunggu gaji tiap bulan. Pembangkang-pembangkang akan bermunculan kembali. Dan itu juga berarti negeri ini menuju kejurang-kehancuran. Warna merah di wajah Pui Chiong kini sudah mulai menjalar ke wajah perwira-perwira lainnya. Saudara-saudara, bisakah hal itu dibiarkan saja? Kata Pui Chiong mulai membakar. Para perwira serempak berdiri tegap, hasil didikan keras nih Kenggiau selama ini. Malam ini kita kerahkan pasukan menyerbu istana seru seorang perwira. Kita tuntut Sri Baginda agar menyerahkan Liong Ketoh untuk kita hukum dengan kera kita sendiri. Lalu kita telanjangi di depan umur, biar semua orang tahu. Benar. Kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Goan S.W.E. Kita tunjukkan kekuatan kita. Istana harus dibersihkan dari tikus tua macam Liong Ketoh. Kalau orang lain tentu menghindari kata-kata menyerbu istana atau menuntut Sri Baginda, maka bagi perwira-perwira nih Kenggiau ini justru berani mengucapkannya dengan ringan saja. Maklum, mereka pernah menyerbu istana dan ternyata keluar kembali dengan selamat. Sampai saat itu tidak ada hukuman, dan itu mereka anggap karena Wibawani Kenggiau. Sejak itu mereka jadi bangga, bahkan rada besar kepala, menganggap bahwa Kaisar pun takut kepada kita. Tapi kali ini ada yang mengejutkan. Mendadak dari bagian belakang rumah Pui Chiong itu terdengar suara jeritan, lalu disusul suara perempuan menangis ketakutan. Pui Chiong yang sedang berpidato mengobarkan semangat rekan-rekannya itu pun terkejut, wajahnya berubah hebat, sebab ia kenal suara itu adalah suara istrinya dan pembantu-pembantu rumahnya. Seperti seekor kijang yang dikejutkan, Pui Chiong melompat ke pintu. Perwira-perwira yang lain bangkit untuk mengikutinya, tetapi Pui Chiong mencegah, tetap di sini. Kalau terjadi apapun yang tidak kita kehendaki, jangan mengadakan perlawanan yang sia-sia, tapi lebih baik langsung bubar berpencaran. Siapapun yang berhasil lolos haruslah langsung berusaha memberi togoan SWE kalau di Pak Hia ini ada rindrana lici, cepat. Segalanya memang berlangsung serba cepat Rian mengejutkan, tapi perwira-perwira didikani kenggiau itu tidak menjadi panik. Pui Chiong sendiri hendak menuju ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Namun tiba-tiba dari ambang pintu itu melayang masuk sebuah kantong kulit yang menggelembung dengan mulut kantongnya menghadap ke bawah. Apabila orang mendonak, terlihat di bagian dalam kantong itu ada kerangka besi tipis dan ringan, serta pisau-pisau kecil di lingkaran dalam mulut kantong yang sekilas nampak seperti geraham seekor ikan hiu. Kantong itu melayang cepat, dan langsung turun menungkrut ke kepala Pui Chiong. Pui Chiong kaget, tak bisa menghindar. Namun sebelum kepalanya lenyap ke dalam kantong, masih terdengar teriakannya yang gagah, Selamatkan Goan S.W.E. Di bagian pantar kantong kulit itu ada seutas rantai tipis. Ketika rantai itu ditarik dari luar, maka batok kepala Pui Chiong pun ikut terbawa dalam kantong maut itu, meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya masih sesaat berdiri di ambang pintu, menabrak-nabrak dengan tangan menggapai-gapai sejenak, lalu ambruk. Dari bekas irisan di lehernya, ternyata hanya sedikit darah yang mengalir. Tepat seperti nama kantong maut terbang itu, Hiat Ticu yang artinya setitik darah, sama dengan nama kelompok Algojo yang diperintah sendiri oleh Kaisar Yong Cheng. Selamatkan Goan S.W.E. Ucapan terakhir Pui Chiong tadi diulang oleh para perwira dengan tak gentar. Dengan pedang-pedang terhunus, para. Namun tiba-tiba dari ambang pintu itu melayang masuk sebuah kantong kulit yang menggelembung dengan mulut kantongnya menghadap ke bawah. Perwira itu siap menerjang keluar dari ruangan itu. Namun dari luar pintu terdengarlah bentakan menggeledek, hukuman mati buat semua penentang rencana Sri Baginda. Di ambang pintu itu muncullah Hap Tu, komandan kelompok Hiat Ticu. Tangannya menjinjing kantong kulit yang rantainya sudah digulung di tangan. Ketika ia guncang-guncangkan kantong itu, jatuhlah betok kepala Pui Chiong dari dalamnya. Dan sambil tertawa dingin, Hap Tu mengulangi kata-katanya tadi, mati buat semua penentang Sri Baginda. Dan dari halaman luar pun terdengar sahutan yang sama, mati buat semua penentang Sri Baginda. Jelaslah bahwa Hap Tu tidak datang sendirian, melainkan membawa regu akujonya. Belum hilang gemas suara itu, jendela-jendela dan pintu-pintu didobrak dari luar, dan berlompatan masuklah anggota-anggota Hiat Ticu, dengan pakaian mereka yang khas. Ringkas hitam. Jumlah mereka hanya 10 orang, se-paruh dari jumlah para perwira yang berkumpul di ruangan itu. Namun para anggota Hiat Ticu itu menunjukkan sikap yakin akan bisa melaksanakan tugas secara tuntas. Para perwira pun nampak tegang, menyadari betapa berat lawan-lawan mereka kali ini. Namun salah seorang perwira masih coba menggertak, kami adalah perwira-perwira yang langsung di bawah perintah Goan SWNI Kenggiau. Siapapun tidak berhak menghukum kami, kecuali Goan SWNI Kenggiau sendiri. Kaisar pun tidak. Bahkan Sri Baginda amat mengasehi Goan SWNI Kenggiau yang menjadi adik seperguruannya. Hap Ticu tertawa terbahak-bahak, nih Kenggiau benar-benar berhasil membentuk kalian menia di boneka-boneka wayangnya yang setia. Tapi urusan malam ini tak ada hubungannya dengan berhak atau tidak berhak, yang perlu kalian ketahui hanya satu ini, biarpun kami tidak berhak tetapi kami mampu menghukum kalian, dan kami mampu melaksanakannya. Dan kepada orang-orangnya, Hap Ticu memerintah dengan suara bengis, sikat habis para pembangkang ini. Para perwira menjadi gusar, namun mereka sadar, sudah tiba saatnya bahwa pedang akan berbicara lebih nyaring dari mulut. Sudah tentu mereka takkan menyerah mentah-mentah. Seorang perwira senior lalu mengambil pimpinan dan menyerukan aba-abanya. Arus kemuara. Siapapun yang lolos, langsung melaksanakan rencana tadi. Arus kemuara. Istilah itu dalam latihan pertempuran maupun pertempuran yang sebenarnya, dimaksudkan sebagai gerakan yang memusatkan seluruh kekuatan untuk mendobrak ke satu arah. Daya gempur dipusatkan ke satu sisi, sedang sisi-sisi lainnya hanya bertahan dan menjaga agar pasukan tidak pecah. Di ruangan sempit itu, para perwira tahu bahwa yang dimaksud muara tentunya adalah pintu keluar. Para perwira segera membentuk barisan kecil untuk menembus penjagaan musuh di pintu depan. Benar dalam hal ilmu silat perorangan para perwira itu tak setangguh anggota-anggota Hiyapticu, tetapi mereka juga bukan orang-orang lemah atau bernyali kecil dalam suara pertempuran. Para perwira tidak luput dari keharusan untuk bertempur langsung, sehingga para perwira itu sedikit banyak melatih ilmu silatnya juga. Begitu para perwira bergerak ke pintu, para Hiyapticu juga bergerak untuk berusaha mencegah. Di ruangan terbatas itu, para Hiyapticu merasa tidak leluasa menggunakan kantong-kantong maut mereka yang berantai panjang, maka mereka menggunakan senjata-senjata biasa. Pintu keluar dijaga Tem Tai Leong, tokoh nomor dua dalam kelompok Hiyapticu yang kepandainya hanya di bawah Habtsu seorang. Ia bersenjata sebuah tiat kuai, tongkat besi yang ujungnya melengkung dan lancip. Seorang perwira menerjangnya dengan golok, Tem Tai Leong menangkis sambil berusaha mengait golok lawannya. Si perwira itu terhuyung ke depan dan hampir saja melepaskan goloknya, namun seorang perwira lain yang bersenjata pedang telah maju ke depan untuk membantu temannya. Karena menyadari kalau secara perorangan kalah dari para Anggawetah Hiyapticu, maka para perwira berusaha bertempur kompak dalam satu barisan, tidak mau terpancing bertempur sendiri-sendiri. Mereka juga membagi tugas. Yang menghadap ke pintu keluar berusaha untuk mencari jalan, sedangkan yang lain mengambil sikap bertahan yang rapi. Akibatnya, Tem Tai Leong dan beberapa Hiyapticu yang menghalangi pintu itulah yang paling berat menahan arus serbuan yang hendak menjebol pintu. Biarpun Tem Tai Leong pesilat tangguh, agak repot juga dia menghadapi ujung-ujung senjata musuh yang bergantian menyelonong dari berbagai arah. Lebih repot lagi karena ia tidak boleh meninggalkan ambang pintu, harus menjaga agar para perwira jangan sampai ada satupun yang berhasil kabur. Perintah yang didengarnya sudah jelas, semua manusia di rumah itu harus ditumpas habis. Melihat Kera bertempur perwira-perwira itu, Hiap Tzu diam-diam kagum juga. Ia melihat betapa beratnya beban Tem Tai Leong, mungkin takkan bisa bertahan lama. Karena itulah Hiap Tzu siap-siap untuk turun tangan. Di lingkungan istana, memang ilmunya tak setinggi Kim Sengpa atau Biao Beng Lama, pemimpin kawanan pendeta-pendeta Ang Ikau dari Tibet, namun Hiap Tzu hanya selapis di bawah mereka. Setidaknya ia sejajar dengan Tzu Jad Hong, orang nomor dua bawahan Kim Sengpa. Maka dia pun memasuki gelanggang dengan tangan kosong, sikapnya memandang rendah para perwira itu. Begitu dia turun tangan, para pengikut fanatik Ni Keng Giau itu pun seperti helai-helai ilalang dilewati angin kencang. Disertai bentakannya yang mirip singa meraung, sekali gebrak Hab Tzu berhasil menjotoh seringsek dada seorang perwira. Namun para perwira lainnya bukan saja bernyali baja dan fanatik, hasil ajaran Ni Keng. Giau juga dengan cerdik berusaha menerapkan taktik-taktik pertempuran. Tempat yang menjadi lemah karena gugurnya salah seorang teman mereka, segera ditambali oleh perwira lain agar barisan tidak rusak. Ketika dua orang terasa belum cukup untuk menahan amukan Hab Tzu yang membadai, maka dua orang lagi membantu sehingga jadi empat orang. Begitulah, kerjasama para perwira itu begitu ulet. Pihak Hiat Tzu yang tadinya mengira akan dapat membantai mereka dengan mudah, terpaksa kini harus memeras keringat entah sampai kapan. Hab Tzu terdengar meraung sekali lagi. Seorang perwira berhasil dicengkeramnya, ditarik keluar dari barisan, lalu tubuhnya ditendang mencelat sampai membentur langit-langit. Ketika tubuh itu turun kembali ke lantai, dia sudah jadi mayat. Di satu pihak Hab Tzu berhasil mengurangi jumlah lawan, di lain pihak Tem Tai Leong gagal mempertahakan posnya, karena tekanan para perwira yang menggunakan siasat satu arus. Itu, Tem Tai Leong tidak berilmu setinggi Hab Tzu, biarpun ia berhasil merobohkan satu musuh, namun seorang musuh lain berhasil melukai lengannya. Sambil berdesis pedih, ia melompat mundur dua langkah, dengan demikian terbukalah ambang pintu yang seharusnya dia jaga. Seorang perwira berhasil menerobos keluar, disusul dua orang lagi lalu dua orang lagi. Tahan mereka, Tem Tai Leong goblok dari sebelah lain Hab Tzu berseru marah. Tem Tai Leong dengan gigih mencoba menambal kebocoran itu. Dengan sebuah jurus yang ganas, perwira yang keluar paling dulu telah berhasil dibabatnya roboh. Tapi masih ada empat orang lagi yang sudah melewati ambang pintu. Padahal Tem Tai Leong yang sudah terluka lengannya itu cuma mampu menahan dua dari empat orang, itu, yang bertempur bagaikan kesetanan. Sedangkan yang dua lainnya sudah lolos dan langsung berlari ke pintu halaman depan. Lari bukan karena takut mati, tapi justru. Untuk memikul tugas berat, yaitu memberi Tauni Kenggiau tentang adanya rencannya pengkhianatan di Pak Hia. Perwira-perwira lain yang masih bertempur dalam ruangan, gembira ketika mengetahui ada dua rekan mereka berhasil lolos. Itu sudah cukup. Supaya jangan sampai para Hiat Ticu berhasil mengejar mereka, seorang perwira yang paling senior meneriakan ababa lagi buat teman-temannya, arus berputar. Perintah itu berarti, sisa perwira yang masih bertahan di tempat itu harus melibat para Hiat Ticu dalam pertempuran campur aduk agar tak bisa meninggalkan ruangan itu. Arus berputar pun dilaksanakan. Semua perwira tanpa rasa takut segera berpencaran, mengamuk, tanpa memberi kesempatan para Hiat Ticu pergi dari ruangan itu. Mereka bahkan siap mati demi tujuan mereka. Bukan kepalang murkanya Habtu. Kalau sampai satu perwira saja yang berhasil lolos, berarti bocorlah rencana untuk menjatuhkan Ni Keng Giau, dan kalau sampai Ni Keng Giau mendengarnya, sudah pasti Ni Keng Giau takkan mentah-mentah menjulurkan lehernya untuk dikalungi Borgol. Sedangkan Hiat Ticu sendiri pasti harus mempertanggungjawabkan kegagalan itu di hadapan Kaisar Yong Cheng, mungkin dengan batang lehernya pula. Karena itulah teriakannya menggelegar, jangan lolos seorang pun. Lalu ditambahkannya perintah lagi untuk anak buahnya. Siapapun yang sempat keluar dari sini, kejar dan tumpas dua pembangkang yang melarikan diri tadi. Seorang Hiat Ticu yang bertempur dekat jendela, bertubi-tubi menyabet-nyabetkan ruyungnya untuk memaksa mundur seorang perwira yang menjadi lawannya. Ketika lawannya terdesak mundur, secepat kilat ia membalik tubuh, hendak melompat keluar jendela untuk mengejar perwira-perwira yang kabur tadi. Namun di luar dugaan, perwira yang terdesak mundur tadi tiba-tiba melompat masuk ke jendela dan menikam punggung Hiat Ticu itu. Si Hiat Ticu meraung kesakitan karena punggungnya tertembus pedang. Namun perwira yang membunuhnya itu pun terbunuh oleh seorang Hiat Ticu lainnya. Pertarungan jadi sengit dan habis-habisan. Para Hiat Ticu sekuat tenaga berusaha mencari jalan keluar, sementara para perwira menghalanginya. Semuanya sudah lupa kalau mereka masing-masing cuma punya satu nyawa. Seorang anggota Hiat Ticu lagi dengan susah payah berhasil mendesak mendekat jendela, asal mendapat kesempatan satu detik saja, dia pasti akan berhasil keluar. Tapi yang satu detik itu tidak diberikan begitu saja oleh lawannya, seorang perwira bersenjata sepasang Tiat Pi, Trisula bertangkai pendek, yang berkelahi dengan kalap macam anjing gila. Seorang anggota Hiat Ticu lain yang sudah kehilangan senjata, tapi agaknya ahli dalam sut kau, gulat, berusaha menolong temannya yang dekat jendela itu. Ia menubruk dan memeluk perwira bersenjata sepasang Tiat Pi itu dari belakang, sambil berteriak kepada kawannya. Cepat keluar dan kejar pembakang yang lolos tadi. Biar yang ini ku tahan di sini. Si perwira yang dipeluk itu meronta sekuatnya ingin lepas, tapi lengan-lengan yang memeluknya terlalu kuat, lengan milik para pegulat. Perwira itu jadi nekat, pegangannya pada tangkai senjatanya dibalik, lalu senjata itu sekuat tenaga ditikamkan ke perutnya sendiri sambil berteriak histeris, hidup Goan SWNI Kenggiau. Terima kasih telah menonton!